...sering dihina dengan kata-kata kotor. Wilandar Simarmata, 33 tahun, warga desa Sidoarjo. Dua Ramunia, Kecamatan Beringin, dari Serdang, Sumatera Utara, tega mencangkul abang kandungnya sendiri hingga tewas. Pria ini diamankan polisi lantaran menghabisi kakak kandungnya sendiri. Pembunuhan bermula saat pelaku pergi ke sawah sambil membawa cangkul. Tepat di tengah perjalanan, korban menghinanya dengan kata-kata kotor. Pria bernama Wilmar Simartama yang kalap langsung mencangkul kepala kakaknya itu sebanyak tiga kali. Usai membunuh saudaranya, pelaku langsung menyerahkan diri ke kepala lingkungan hingga akhirnya ia diserahkan ke penyidik posek beringin. Kasat reskrim Polrestar, Dedy Serdang, Kompol M. Firdaus mengatakan, kakak beradik ini memang kerap beradu mulut dan membenarkan sikap korban yang kerap mencacimaki pelaku. Sebelumnya antara pelaku dan korban sering ribut mulut dan korban memang sering memaki pelaku berulang kali. Mungkin pada saat kejadian itu, itulah puncaknya. Motifnya itu sakit hati karena sering dimaki oleh korban. Akibat penganiayaan korban yang berusia 43 tahun ini mengalami kritis hingga dilahirkan ke rumah sakit. Satu hari menjalani perawatan, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Kini tersangka ditahan di Polrestar, Dedy Serdang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Dedy Serdang, Sumatera Utara, Cuk Arbianto melaporkan. Astagfirullah, ini hubungan kakak beradik memang selalu jadi masalah klasik Ustadz ya. Ribut terus, jarang ada akurnya. Saya juga sama abang saya juga begitu Ustadz. Tapi ya nggak sampai begini juga Ustadz endingnya. Nah Ustadz ini kan masalah menerjemahkan rumah tangga. Rasanya setiap orang tua itu punya masalah yang sama dalam menamaikan kakak beradiknya. Nah bagaimana menurut Ustadz cara kita ini mendidik anak kita khususnya yang lebih dari satu yang punya kakak adik itu Ustadz? Supaya permasalahan seperti ini itu tidak sampai ke mereka dewasa seperti ini, nah akhirnya jadinya pembunuhan begitu Ustadz. Ya tentu ya. Kalau memang adik kakak biasa bersulisih, itu kan biasa ya dalam permainan dan bercanda. Tetapi dalam konteks yang masih proporsional atau yang wajar-wajar saja. Karena ketika memang terjadi ya ketika mereka kecil ada kesilisih pahaman atau ada perdebatan atau perkelahian, kita lah yang kemudian harus memberikan pemahaman kepada anak-anak tersebut bahwa yang namanya adik kakak itu, silahin itu harus dijaga. Nah haruslah kemudian bagaimana kita itu harus saling kemudian berkoleransi, saling mengalah, saling sabar antara kakak adik. Dan inilah nilai-nilai yang harus ditanamkan agar tidak terjadi tadi. Bahkan kalau saya juga dulu, waktu saya juga punya abang saya kemudian kita berselisih gitu. Nah dalam batas-batas yang wajar ketika kita sudah mulai berteriak-teriak saja berdua itu mulai mau pukul-pukulan, kemudian saya dipanggil oleh kakak saya dan diberikan pemahaman itu yang terakhir. Jadi yang pertama dan terakhir nggak pernah lagi terjadi seperti itu. Karena memang kakak saya benar-benar itu menegaskan hal-hal yang memang perlu ya untuk anak-anak pahami bahwa betapa dikisahkan tentang masalah anak-anak Nabi Adam a.s. yang kemudian berselisih sampai kemudian mereka salah satu dari mereka meninggal. Dan bagaimana murkanya Allah dan bagaimana kerugiannya dan bagaimana kemudian kesedihannya gitu ya. Dan bagaimana seharusnya, contohkan bagaimana keluarga yang seharusnya kemudian saling sabar, saling sama-sama menghadapi masalah. Dan nasihat-nasihat seperti itu ya ketika momennya tepat itu akan kemudian masuklah ke dalam pemahaman anak-anak. Dan inilah yang akan dibawa sampai besar. InsyaAllah seperti itu. Nah Pak Ustadz, kita dalam mendidik anak ini perlu tidak Ustadz memberikan reward and punishment? Dia ajarkan kepada mereka bahwa ada surga dan neraka nih. Kalau misalnya kamu melakukan ini, kamu masuk surga, kamu melakukan ini masuk neraka anak. Itu cara menenamkan kita kepada anak-anak itu seperti apa Ustadz? Pak itu bagus sekali, motivasi khauf dan roja. Motivasi tadinya khauf itu takut ya kepada murkanya Allah dan roja itu berharap kepada rewardnya Allah bagaimana konsep neraka dan suhu itu penting sekali. Tetapi kita harus berhati-hati, kita harus menyampaikannya dengan cara yang besar, dengan kemasan yang besar. Yang kemudian kalau kita pahami ketika anak-anak ini sebelum akhir balik, tidaklah boleh motivasi khauf itu kemudian kita terdepankan. Yang namanya punishment itu tidak boleh sebelum anak itu memahami begitu ya secara konsep bagaimana membedakan kanan dan kiri, bagaimana membedakan segala sesuatu secara logikal begitu ya. Nah jadi tawhid itu kemudian kita kedepankan dengan selalu reward ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mengedepankan kepada anak-anak ini, nak lakukan itu karena Allah menyukainya, karena Rasul itu menyukainya. Kamu akan mendapatkan berizki dari situ, kamu akan mendapatkan hadiah dari sana. Ketika ayahnya kemudian memberikan reward, ayahnya bilang bahwa karena kamu melakukan sesuatu yang baik, kemudian Allah menyalurkan rezeki lewat ayah dan ayah memberikan ini karena kamu melakukan kebaikan. Nah itu konsep-konsep tawhid yang kemudian anak-anak bisa pahami. Nah dari situlah kemudian anak-anak akan mengenal Allah yang kemudian Rahman dan Rahim. Tetapi setelah akhir balik, setelah paham konsepnya, ini kita boleh mengeluarkan yang namanya punishment atau yang namanya hukuman. Tetapi hukuman-hukuman yang konstruktif tentunya, bukan hukuman-hukuman yang menyebidikan, bukan hukuman-hukuman yang kemudian membuat anak itu kemudian trauma dan lain-lain. Ini yang kita harus proporsional. Dan di sini adalah parenting yang penting yang perlu dipahami oleh orang tua. Benar sekali, saya setuju soal itu, apalagi kalau misalnya anak kita masih kecil, dikit-dikit, kalau masuk neraka, masuk neraka kalau ini, ini, segala macam. Padahal sebenarnya kita bisa memberikan pendekatan yang lebih baik, seperti dikasih rezeki oleh Allah, sehingga kamu berbuat baik, sehingga ditipkan rezeki kepada Allah yang bisa saya memberikan kalau mainan, begitu Ustadz. Jadi lebih pendekatannya seperti itu Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz ini ada informasi selanjutnya.